Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kulkas politron dua pintu teman-teman kulkas ini teman-teman hanya dingin saja tapi tidak bisa beku begitu juga di bawahnya teman-teman ya dinginnya ada sedikit teman-teman tapi tidak mau beku teman-teman jika dihidupkan evaporatornya hanya sebagian saja yang ada bunga esnya teman-teman ya dan sudah dipastikan ini kondisi kulkas ini teman-teman tersumbat teman-teman ya tersumbat dan kita akan lakukan flushing teman-teman ya langsung kita lakukan flushing gasnya keluar kita sudah pasang pentil disini sekarang kita hidupkan kulkasnya teman-teman ya kita hidupkan sudah hidup teman-teman kita rasakan di sini teman-teman ya oh ya teman-teman kulkas ini kondisinya dia tersumbat oli teman-teman jadi yang mengakibatkan dia kurang dingin tidak bisa beku di bagian atas itu karena tersumbat teman-teman ya saya akan kita bersihkan menggunakan gas LPG teman-teman ya Nah kita bersihkan menggunakan gas LPG tambah dulu oldinya sedikit teman-teman ya ditambah oli sedikit hai hai My My Toots hai hai here hai scrumm hai 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 obu-ru soda kita sekarang kita akan masukkan gas LPG untuk mendorong oli yang terjebak di evaporator yang mengakibatkan di atasnya tidak bisa berku dan di bawahnya dingin tapi di atas di bawahnya dingin tapi di atas kita masukkan gas LPG ini kita tahan kita tahan teman-teman kita coba rasakan teman-teman olinya sangat banyak sekali jadi jika kita lihat di evaporator teman-teman pembekuan bunga esnya itu tidak merasa teman-teman itu menandakan dia tersumbat teman-teman bukan kerusakan pada defrost teman-teman kalau kerusakan pada defrost bunga esnya itu biasanya merata teman-teman dan terjadi penggumpalan bunga es tapi ini bunga esnya tidak merata lihat teman-teman olinya sangat banyak sekali kita dorong menggunakan gas LPG teman-teman ini akan kita flushing sampai bersih teman-teman kalau menggunakan gas LPG ini ya tidak begitu lama flushingnya teman-teman oke nanti kita akan teruskan teman-teman banyak sekali teman-teman oli yang terjebak ini akan kita miringkan teman-teman gas LPG ini kita miringkan kita miringkan masih banyak teman-teman oke teman-teman ini sepertinya dia sudah bersih teman-teman ya sepertinya sudah bersih kita sambung kembali teman-teman ya nanti dengan pipa kapiler teman-teman ya kan dia tersebut juga ini di filternya ini pipa kapiler teman-teman ya ada bunyi oli di dalam sini kita bakar dulu teman-teman kering kan oke teman-teman ini kita panaskan dulu teman-teman ya kita panaskan sampai dia kering teman-teman ya karena butiran di dalam ini sudah pasti dia lembab ya teman-teman makanya kita panaskan supaya dia kering teman-teman ya teman-teman kita pasang dulu pipa kapiler teman-teman kita matikan dulu masnya kita jepit sedikit kita jepit sedikit ini kita lelas teman-teman terima kasih Sambung pipa hisapnya lagi teman-teman ya Teman-teman pipa hisapnya kita sambung Oke teman-teman Selesai Sekarang kita akan vakum teman-teman ya Teman-teman kita masukkan gas terlebih dahulu teman-teman ya Sebelum kita melakukan pemvakuman teman-teman Setelah kita masukkan gas teman-teman Kompresor ini kita hidupkan lagi teman-teman ya Kompresornya kita hidupkan lagi Kompresornya kita hidupkan lagi teman-teman Ini untuk membersihkan sisa-sisa air bekas flashing tadi teman-teman ya Kalau sudah dirasa bersih teman-teman Baru kita Tutup gasnya Kita pindahkan ke vakum teman-teman ya Kita pindahkan ke vakum teman-teman ya Ini kita vakum dua sisi ya teman-teman ya Ini namanya pemvakuman dua sisi Karena kita menggunakan dua kompresor Untuk mempaku Ini kita buka Kita coba sebentar teman-teman Kita rasakan disini Sampai anginnya habis teman-teman ya Teman-teman kita masukkan metil Satu tutup ini teman-teman ya Kita taruh disini Apakah dia sudah menyedot Nah ini sudah disedotnya teman-teman ya Sudah disedot sampai habis Kita tunggu sampai dia habis teman-teman ya Ini masih ada Masih niup dia teman-teman Tadi dia sudah menyedot Sekarang dia niup lagi Kita tunggu sampai dia menghisap Sampai kering Nah ini sudah dihisap ya teman-teman ya Sudah dihisapnya sampai kering teman-teman Nah ini sudah kering teman-teman ya Sudah disedot habis Sekarang kita tutup dulu ini teman-teman Kita tutup pipa kapilir ini Nah lalu kompresornya kita matikan teman-teman ya Kompresor kulkas kita matikan Lalu ini kita last teman-teman ya Oke teman-teman Oke teman-teman Ini sepertinya sudah di min 30 teman-teman Dan anginnya sepertinya sudah habis teman-teman ya Ini sepertinya sudah habis di min 30 Kita tutup dulu teman-teman Kita akan Kita akan lakukan Kita akan lakukan Terima kasih hai 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 e-learning saya hidupkan dulu dia turun dia turun di 0 PSI kita tunggu sampai dia turun mentok baru kita masukkan lagi kita tahan dulu kita lihat dia turun kita masukkan lagi sambil kita raba-raba teman-teman sudah terasa hangat dinding sebelah kanan ini teman-teman kita tambah lagi kita rasakan filternya sudah terasa hangat filternya sudah terasa hangat kita akan isi sampai 18 PSI saja teman-teman ya nah ini akan kita lihat nanti perkembangan ya teman-teman ya bagaimana perkembangan di dalam kita gunakan termostat untuk mengukur suhu teman-teman ya oke teman-teman kita akan lihat kulkas ini tadi teman-teman uh suasananya sangat panas sekali teman-teman uh panasnya luar biasa uh ini kurang lebih sekitar 40 derajat teman-teman panas di wilayah kami ini kurang lebih sekitar 40 derajat mungkin lebih ini teman-teman panasnya sangat trik sekali nah ini kulkas tadi teman-teman kita lihat disini sudah mencapai min 10 teman-teman ya min 10 oke disini kita lihat di 10 PSI teman-teman ya kita lihat di dalam ya teman-teman wah sudah mantap teman-teman ada uap dingin ya teman-teman ya ada uap dingin ya keluar ini menandakan sudah mantap sekali teman-teman wuh sangat dingin sekali oke oke teman-teman ya kita las bagian disini teman-teman ya ini kita las dulu tutup dulu teman-teman ya kita klaim ya teman-teman kita las pipa pengisian ini tadi teman-teman ya oke teman-teman oke oke itu saja video kita pada hari ini teman-teman ya perbaikan kulkas polytron 2 pintu dengan kerusakan di atas tidak beku teman-teman tapi di bawah dingin teman-teman jadi pembekuannya tidak normal dikarenakan pipa evaporator tersumbat oli teman-teman ya oke itu saja jangan lupa subscribe sampai berjumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh